Siapa kamu? Mengapa anda datang ke suku Naga Piton? Si Feng membuka mulutnya dan berkata, Siapa aku tidak berarti banyak bagi kalian semua. Tapi aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya lewat. Momong-momong, bagian manakah dari benua Tianheng ini? Bagian mana dari benua Tianheng? Ini adalah benua Wastelen, wilayah suku Naga Piton. Pria parubaya itu berteriak pada Si Feng lagi. Benua Gurun, jantung Si Feng berdetak kencang saat mendengar nama aneh itu. Dia memiliki gambaran samar tentang apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, Si Feng curiga bahwa mungkin ada benua lain di ruang lain selain benua Tianheng, dan apakah ada makhluk dan ahli lain yang tinggal di sana. Sekarang dia telah melarikan diri dari lubang hitam setelah tersedot ke dalamnya, kecurigaannya terkonfirmasi. Benua Gurun, dia datang ke benua yang belum pernah dia dengar. Dan orang-orang di sini belum pernah mendengar tentang benua Tianheng. Tidak, apapun yang terjadi, saya harus kembali. Saya harus kembali ke benua Tianheng. Linger masih di tangan keluarga Ling, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan yang lain. Yang lain merujuk pada murid-muridnya, cucu-cucunya, dan delapan jenderal hantu agung. Mereka masih berada di keluarga Ling ketika mereka tersedot ke dalam lubang hitam. Keluarga Ling memiliki item tingkat ilahi yang hampir membunuh mereka. Meskipun botol giok bermata seribu telah meledak, siapa yang tahu jika keluarga Ling memiliki item tingkat ilahi lainnya. Si Feng khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya dan yang lain. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk kembali ke benua Tianheng. Dia juga berada di wilayah timur. Dia sudah menungguku kembali dan menikahinya. Dalam benak Si Feng, sosok putih cantik dan wajah tiada taraf muncul lagi. Dia punya alasan untuk tidak kembali ke benua Tianheng. Jika kamu benar-benar hanya melewati suku Naga Piton, keluarlah dari wilayah suku Naga Piton secepatnya. Pria paru bayah itu berteriak lagi. Suaranya mendominasi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Keluar! 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 Pada saat ini, seniman bela diri suku Naga Piton di bawah meneriaki Si Feng. Sepertinya orang-orang barbar ini tidak ramah atau tidak ramah. Ah, benua Tianheng. Aku ingat sekarang. Jadi memang ada tempat seperti itu. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mendengar suara lembut dari kerumunan di bawah. Ketika dia mendengar suara ini, Si Feng tiba-tiba terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan akhirnya berhenti pada sosok yang sedikit mungil dibandingkan sosok lainnya. Ini adalah seorang gadis muda yang juga mengenakan kulit binatang. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya, dan kulitnya berwarna gandum. Dia dipenuhi dengan keliaran. Dia, dia baru saja menyebutkan benua Tianheng. Mungkinkah dia pernah mendengar tentang benua Tianheng? Jika dia pernah mendengar tentang benua Cakrawala Surgawi, maka itu berarti seseorang dari benua Wastelen telah pergi ke sana dan kemudian kembali. Jika itu masalahnya, maka dunia ini mungkin memiliki jalur yang terhubung ke benua Tianheng. Benua Tianheng, pernahkah Anda mendengar tentang benua Tianheng? Dari mana Anda mendengarnya, Si Feng berteriak kegirangan saat dia tiba-tiba memiliki secerca harapan untuk kembali ke benua Tianheng. Tubuh Si Feng, yang berhenti di udara, segera jatuh lagi, jatuh ke arah kerumunan. Keluar dari sini. Pada saat ini, pria kekar dari suku Nagapiton, yang dipanggil panglima besar oleh orang banyak, melihat bahwa Si Feng belum pergi dan bahkan terjatuh. Dia meraung ke langit dan menyerang Si Feng lagi. Wajah Si Feng menjadi dingin ketika dia melihat pemimpin itu datang menghalangi jalannya. Dia berteriak, Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mempunyai niat buruk terhadap suku Nagapiton. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat Si Feng berbicara, sinar pedang emas melintas di tangan kanannya. Pedang setan langit muncul di tangan kanannya. Si Feng berteriak lagi, Teknik pedang ke-delapan Jiu Yu, Jiu Yu. Membunuh kaisar. Pedang Si Feng tiba-tiba ditebas. Pembunuhan kaisar pembunuh Jiu Yu. Ini adalah teknik pedang yang kaisar Jiu Yu, Yu Ming, gunakan untuk membunuh seorang ahli kaisar realem ketika dia masih menjadi petapa bela diri bintang 9. Saat Yu Ming semakin kuat, dia terus menyempurnakan teknik ini. Saat itu, Yu Ming, orang terkuat di benua Tianheng, telah menggunakan teknik ini untuk membunuh semua kaisar bela diri. Pedang setan langit tiba-tiba menebas. Seketika, ruang di bawahnya sepertinya berisi pedang ki besar yang tak terlihat yang tersembunyi di udara, dan udaranya seperti air mendidih, mendidih dengan hebat. Tubuh Si Feng terus jatuh dengan cepat setelah pedang itu ditebas. Senjata pertempuran ini, kekuatan ini, ketika Komandan Kekar itu melihat pedang setan langit di tangan Si Feng dan kekuatan pedang Si Feng, wajahnya yang perkasa berubah. Matanya melebar seperti lentera. Naga merah, bantu aku. Komandan Kekar itu berteriak pada ular merah yang melingkari pinggangnya. Mendesis. Ular merah itu mendesis seolah menanggapi perkataan sang komandan. Kemudian, ular merah itu meluncur mengelilingi tubuh sang komandan dan meluncur ke lengan kanannya. Tubuh ular merah itu dengan cepat melingkari lengan sang komandan dengan erat. Segera setelah itu, cahaya merah menyala bersinar dari ular merah raksasa itu. Si Feng, yang berada di langit, segera merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya muncul dari tubuh pria Kekar dari suku Naga Piton. Merusak. Kemudian, pria Kekar dari suku Naga Piton berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya. Kemudian, dia melemparkan pukulan yang lebih kuat dan ganas dari sebelumnya ke arah langit malam yang mendidih. Menghadapi kekuatan yang menyebabkan ruangan mendidih, dia terus menyerang ke depan dalam garis lurus. Seolah-olah tidak ada lagi kekuatan yang dapat menghalangi jalan orang perkasa itu. Pedang pembunuh Kaisar. Ini serangan terkuat. Si Feng berteriak ketika dia melihat komandan Kekar itu menyerang ke depan dan menghancurkan gelombang pedang-pedang pembunuh Kaisar Jiuyu. Pada saat ini, tubuhnya yang jatuh hendak bertabrakan dengan komandan Kekar itu. Saat Si Feng berteriak, pedang iblis langit emas bertabrakan dengan keras dengan tinju yang melingkari tubuh ular itu. Ini, ini, kekuatannya, saat tinjunya merasakan kekuatan pedang iblis langit, wajah marah dan galak pria Kekar itu sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan kengerian. Segera setelah itu, para anggota klan Nagapiton menyaksikan dengan tak percaya saat tubuh panglima besar mereka dan ular besar di lengannya bergetar hebat di bawah kekuatan pihak lain. 902. Minggir. Si Feng berteriak sambil menatap pria suku Nagapiton yang gemetar karena kekuatan serangan pembantaian Kaisarnya. Pada saat yang sama, Si Feng menggerakkan kaki kanannya dan menendang perut pria suku Nagapiton itu. Ah! Jeritan kesakitan terdengar dari teriakan terakhir pria Kekar itu. Segera setelah itu, tubuh Kekar pria Kekar itu terlempar karena tendangan Si Feng. Saat dia terbang mundur, pria suku Nagapiton itu memuntahkan setegup darah. Tampaknya dia menderita luka serius karena memblokir serangan pembantaian Kaisar Si Feng dan menerima tendangan dari kaki kanan Si Feng. Pada saat ini, orang-orang suku Nagapiton di bawah mengeluarkan serangkaian seruan. Adapun Si Feng, dia tidak lagi peduli dengan pria Kekar yang telah diusir olehnya. Dia terus berlari ke bawah dan jatuh ke kerumunan suku Nagapiton. Matanya tertuju pada wanita muda suku Nagapiton. Wanita ini pernah mendengar tentang benua Tianheng. Ini adalah satu-satunya petunjuk dan harapan dia harus kembali ke benua Tianheng. Bertarung! 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 Pada saat ini, puluhan seniman bela diri dari suku Nagapiton mengeluarkan teriakan perang ketika mereka melihat pemuda itu turun ke arah mereka setelah mengusir Panglima Besar. Meskipun pemuda ini sangat kuat dan telah mengusir Panglima Besar, tidak ada seorang pun di suku Nagapiton yang takut. Di suku Nagapiton, hanya ada pejuang pemberani yang akan bertarung sampai mati. Niat bertarung muncul dari seniman bela diri suku Nagapiton. Saat ini, ular warna-warni yang melingkari pinggangnya meluncur ke lengan kanannya. Kemudian, mereka mengepalkan tangan dan bersiap menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang Si Feng. Pada saat yang sama, sosok mereka juga bergerak bersama dan dengan cepat terbang menuju Si Feng. Mereka yang menyinggung suku Nagapiton akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun! Si Feng, yang tubuhnya turun dengan cepat, tiba-tiba mendengus dingin ketika dia mendengar teriakan keras dari bawah dan melihat banyak sosok terbang ke arahnya. Kalian semua, pergilah! Mendengar teriakan Si Feng, ruang gelap di bawah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di bawah kekuatan gelombang suara Si Feng, para seniman bela diri dari klan Nagapiton yang terbang ke bawah merasa seperti badai telah melanda tengah-tengah mereka. Tubuh mereka segera menjadi tidak stabil dan tersapu badai seperti dedaunan. Ah 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 ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Teriakan dan jeritan terdengar terus-menerus. Si Feng tidak mengubah arahnya dan terus jatuh. Segera, dia bergegas ke kelompok seniman bela diri yang tersapu angin. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih sosok mungil di tengah kerumunan. Setelah itu, sosok Sifeng bergerak lagi, menyerbu secara diagonal ke langit malam. Ah 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 ah, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, apa yang sedang Anda coba lakukan? Di tangan Sifeng, gadis dari suku naga piton terus berteriak, tapi Sifeng sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus menerobos langit malam yang hitam, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung langit malam yang hitam. Dasar mesum, lepaskan Xiaomi. 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 Pada saat ini, anggota suku naga piton yang tersapu oleh kekuatan itu berhenti dan berteriak dengan marah ke arah di mana Sifeng dan gadis muda itu menghilang. Dasar cabul sialan itu, aku tahu dia punya motif tersembunyi untuk datang ke suku naga piton. Dia di sini untuk menculik seorang wanita dari suku naga piton. Brengsek, Anda layak mati. Pada saat ini, rawungan marah lainnya datang dari atas kepala suku naga piton. Panglima besar yang telah diusir oleh Sifeng terbang kembali dan berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya. Kemudian, Panglima besar berteriak kepada anggota sukunya, pergi dan beritahu Panglima kedua dan Panglima ketiga tentang apa yang terjadi di sini. Saya akan mengejar orang cabul itu. Dengan teriakan itu, sosok riak kekar itu dengan cepat menembus langit malam dan mengejarnya. Anda, biarkan aku pergi. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Saya masih muda. Sifeng terbang, tapi suara di sampingnya tidak berhenti. Pada saat ini, itu adalah permohonan menyedihkan Lin cucu. Sifeng menoleh dan melihat sosok mungil itu. Dia mencibir dan berkata, menurutmu apa yang ingin aku lakukan padamu? Saat dia selesai berbicara, Sifeng dengan jelas merasakan sosok mungil di tangannya bergetar. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang berwarna gandum, sehat, dan cantik kepada Sifeng. Dia menatapnya dengan ekspresi menyedihkan. Sifeng memandangnya dan dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, dia seperti rusa yang ketakutan. Dia sedikit takut. Dia sangat takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi padanya. Gadis itu berkata dengan kaget, Kamu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Anda bukan anggota suku Nagapiton. Kami suku Nagapiton tidak akan pernah mengizinkan pria dari suku lain melakukan hal itu terhadap wanita suku Nagapiton. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, wajah Sifeng berseri-seri karena penasaran. Dia berkata, Oh, jika saya seorang pria dari suku Nagapiton, maka saya dapat melakukan itu kepada Anda. Mendengar perkataan Sifeng, wajah gadis itu berubah. Dia mengungkapkan ekspresi malu-malu dan perlahan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, Kamu sungguh kuat. Kamu sangat kuat dan tampan. Jika Anda benar-benar anggota suku Nagapiton, maka hal itu mungkin saja terjadi. Ketika gadis itu mengucapkan kalimat terakhir, kepalanya terkulai lebih rendah lagi, hampir menyentuh dadanya. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Sifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, dia tidak terlalu penasaran atau terkejut. Dunia ini mirip dengan benua Tianheng. Mereka semua memuja kekuatan. Tak heran jika pria kuat akan disukai wanita. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke tanah di bawah. Dia melihat banyak pepohonan yang mengjulang tinggi dan hutan yang tak berbatas. Sifeng tidak ragu-ragu dan menyelam ke dalam hutan bersama gadis itu. Segera, Sifeng mendarat di hutan. Dengan keras, kakinya mendarat di tanah. Meskipun itu adalah hutan, Sifeng menyadari bahwa pohon dan rumput liar di hutan ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata pohon di benua Tianheng. Pepohonan itu begitu tinggi dan kuat hingga mengjulang ke langit. Dibandingkan dengan mereka, Sifeng seperti orang kecil. Belum lagi pepohonannya yang besar, bahkan ilalang yang ada di hutan ini pun tingginya mencapai dua atau tiga orang. Sifeng dengan lembut melemparkan gadis itu ke arah rumput lebat di depannya. Tubuh gadis itu meremukkan rumput di depannya dan membentuk tumpukan rumput. Tubuh halus gadis itu terjatuh di atas tumpukan rumput. Lalu, Sifeng perlahan berjalan menuju gadis itu. 903. Anda, jangan mendekat. Di hutan yang gelap, seorang gadis mungil duduk di atas tumpukan rumput. Dia mencengkeram dadanya erat-erat dengan kedua tangannya dan memohon pada pria yang berjalan perlahan ke arahnya untuk tidak mendekat. Seperti yang dikatakan gadis muda itu, dia bukanlah pria dari suku Nagapiton. Suku Nagapiton memiliki aturan bahwa wanita dari suku tersebut tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan pria dari suku lain. Jika mereka melakukan hubungan intim dengan laki-laki dari suku lain, mereka akan dianggap najis dan akan dihukum berat oleh aturan suku tersebut. Darah mereka akan dihisap hingga kering oleh janda ular. Bahkan jika dia dipaksa oleh pria di depannya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun, para anggota klan percaya bahwa tubuh yang najis adalah tubuh yang najis. Jika pria kuat dan tampan ini adalah pria dari suku Nagapiton, dia akan sangat bersedia memberikan tubuhnya padanya. Melihat gadis yang ketakutan itu, sudut mulut Sifeng terbuka, memperlihatkan senyuman jahat. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti ketika dia melihat ke arahnya dan berkata, Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi jika Anda berbohong kepada saya, Anda tahu apa yang akan terjadi. Ketika Sifeng mengucapkan kalimat terakhir, dia dengan sengaja menatap dada gadis muda yang tergenggam rat itu. Meskipun gadis muda ini belum terlalu tua, dua puncak yang dia lindungi dengan ketat di bawah pakaian kulit binatangnya sangat bangga dan penuh. Sebelumnya, sepertinya mereka akan keluar dari pakaiannya. Apa, apa yang ingin kamu ketahui? Gadis muda itu buru-buru bertanya ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Sifeng perlahan membuka mulutnya dan melontarkan empat kata, Benua Tianheng. Benua Tianheng. Gadis muda itu bergumam ketika Sifeng mengucapkan kata-kata itu. Kemudian gadis muda itu berkata, Saya, saya sedang bersama putri pemimpin suku kami, Nona Changshan, tiga tahun yang lalu ketika kami sedang merapikan buku-buku di rumah pemimpin suku. Kami menemukan sebuah gulungan kuno yang ditinggalkan oleh leluhur suku kami. Benua Tianheng tertulis di sana. Oh, Sifeng menjawab dengan, oh, ketika dia mendengar kata-kata gadis muda itu. Dia segera bertanya, apa yang tertulis di gulungan kuno tentang Benua Tianheng. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Sebenarnya ada gulungan kuno peninggalan Nenek Moyang Suku Nagapiton yang mencatat Benua Tianheng. Apakah ini berarti Nenek Moyang Suku Nagapiton pernah ke Benua Tianheng dan kemudian kembali dari sana? Saya juga membacanya tiga tahun lalu. Banyak isinya yang sudah sangat buram. Gulungan kuno tersebut sepertinya mencatat bahwa Nenek Moyang Suku Nagapiton kita secara tidak sengaja memasuki suatu tempat bernama Benua Tianheng dari suatu tempat bernama abis. Ada manusia yang terlihat sangat mirip dengan kita. Ada juga iblis seperti Benua Wilens, serta iblis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ada juga para ahli yang sangat kuat, serta kota-kota besar. Itu benar. Gadis itu menjelaskan kepada Sifeng berdasarkan ingatannya. Namun, apa yang dikatakan gadis muda itu tidak penting bagi Sifeng. Yang paling penting adalah Nenek Moyang Suku Nagapiton telah memasuki Jurang, yang disebutkan gadis muda itu. Pikirkan baik-baik, siapa nama Yuan itu? Kata Sifeng. Jika dia bisa mendapatkan nama lengkap tempat itu, dia bisa bertanya kepada orang-orang di benua ini tentangnya dan mencari sendiri tempat itu. Jika dia bahkan tidak mengetahui nama lengkap tempat itu, maka apa yang dia katakan tidak akan berguna baginya. Paling-paling, itu akan membuat dia tahu bahwa benua ini sebenarnya memiliki lorong yang terhubung ke benua Tianheng. Aku, aku benar-benar tidak dapat mengingatnya. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan lemah kepada Sifeng. Dia tidak terlihat berbohong. Apalagi itu hanya nama tempat. Baginya, tidak perlu berbohong padanya. Gadis muda itu memperhatikan bahwa ekspresi kekecewaan muncul di wajah orang ini ketika dia mendengarnya berkata, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Gadis muda itu segera menyadari bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dia adalah seorang tawanan, tawanan bahwa orang ini akan melakukan sesuatu padanya. Dia kecewa dengan kata-katanya tadi. Lalu, akankah dia, akankah dia memaksakan diri padanya? Memikirkan hal ini, wajah gadis muda itu sekali lagi menunjukkan ekspresi menyedihkan. Dia berbicara kepada Sifeng dengan nada memohon. Saya, saya benar-benar tidak ingat. Jika aku ingat, aku pasti akan memberitahumu. Aku mohon padamu, tolong jangan lakukan itu padaku. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Gulungan kuno itu, tahukah kamu di mana sekarang? Karena gadis muda itu tidak dapat mengingat tempat itu, maka dia sebaiknya mencari gulungan kuno itu. Terlebih lagi, meskipun dia menyebutkan nama tempat itu, itu tidak akan seotentik gulungan kuno itu. Itu, seharusnya masih ada di rumah pemimpin klan kita, jawab gadis muda itu. Pemimpin klanmu, Alice Sifeng berkerut ketika dia mendengar wanita muda itu menyebut pemimpin klan mereka lagi. Dia teringat panglima besar suku Nagapiton yang dia lihat di langit di atas suku Nagapiton. Di dunia di mana kecakapan bela diri berkuasa, panglima besar klan Nagapiton memiliki kekuatan tingkat kaisar bintang 9 yang mirip dengan miliknya. Kalau begitu, bukankah kekuatan pemimpin klan mereka akan lebih mengesankan? Selain itu, Sifeng bertanya-tanya apakah ada dewa di benua Wastelen karena tidak ada dewa di benua Tianheng. Memikirkan hal ini, Sifeng bertanya kepada gadis muda itu lagi, berapa tingkat kekuatan pemimpin klanmu? Bagaimana dia dibandingkan dengan panglima besar Anda? Kekuatan pemimpin klan secara alami jauh lebih kuat daripada panglima besar. Gadis muda itu berkata tanpa basa-basi, panglima besar memiliki kekuatan kaisar bintang 9, tetapi pemimpin klan kita memiliki kekuatan demigod. Kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Ketika Sifeng mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Dia pernah mendengar tentang alam dewa, tapi dia belum pernah mendengar tentang alam demigod. Namun, karena disebut alam pesilat setengah dewa yang lebih kuat dari kaisar bintang 9, maka alam tersebut pasti berada di atas alam kaisar bintang 9 dan di bawah alam dewa. Dia tidak menyangka akan ada dunia seperti itu. Kemudian, Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Saint Flame di tubuhnya dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu alam pesilat setengah dewa? Saya belum pernah mendengar tentang dunia seperti itu. Saya tidak tahu dari mana makhluk di benua ini mendapatkan pembagian alam seperti ini. Di atas alam kaisar bintang 9 adalah alam dewa yang pernah saya miliki. Saint Flame penuh dengan arogansi dan menjawab dengan nada menghina. Sifeng dan Saint Flame memiliki pemahaman yang sama. Mereka belum pernah mendengar tentang alam demigod. Begitu dia melangkah ke alam kaisar bela diri, dia akan memasuki alam dewa tertinggi. 904. Apakah ada pakar negara ketuhanan di benua Wastelen? Pakar negara yang saleh. Gadis dari suku Naga Piton menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan Sifeng. Para ahli negara ketuhanan terlalu kabur. Mereka hanya ada dalam legenda kuno. Hanya ada legenda para ahli negara ketuhanan di benua Wastelen. Mereka belum pernah muncul di dunia. Tampaknya benua Wastelen mirip dengan benua Tianheng. Pakar negara ketuhanan hanya ada di legenda. Namun, Sifeng penasaran dengan ahli negara demigod yang dia sebutkan sebelumnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki seorang ahli negara pesilat setengah dewa? Menurut gadis itu, pemimpin suku mereka jauh lebih kuat daripada panglima besar suku Naga Piton. Jika itu masalahnya, maka Sifeng jelas bukan tandingan pemimpin suku mereka. Sekarang dia telah merebut wanita suku Naga Piton, ada keretakan antara dia dan suku Naga Piton. Mereka tidak bersedia meminjamkan buku itu kepadanya. Jika itu hanya panglima besar, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia bisa saja menerobos ke dalam suku Naga Piton dan mengambil buku itu. Namun, dengan ahli negara demigod yang tidak dikenal, Sifeng tidak berani bertindak gegabuh. Masalah ini masih sedikit rumit. Kemudian, Sifeng menunduk dan menatap gadis yang setengah duduk dan setengah berbaring di rumput. Jika dia mengizinkannya kembali dan mengambil gulungan kuno itu. Itu ide yang bagus. Mata Sifeng tiba-tiba berbinar. Jika dia memberi batasan pada tubuhnya dan memaksanya kembali ke suku Naga Piton untuk mengambil gulungan itu. Memikirkan hal ini, Sifeng membengkokkan jarinya dan menjentikkannya secara diagonal ke bawah. Jimat putih segera dikeluarkan oleh Sifeng dan terbang ke dahi gadis itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin sedingin es menyerbu kepalanya. Gadis muda itu terkejut dan berteriak dengan suara lembut. Ben Sao tidak melakukan apapun padamu. Kata Sifeng. Dia hanya memberi batasan pada tubuhmu. Jika kamu mendengarkan Ben Sao, maka Ben Sao akan menjamin keselamatanmu. Jika kamu tidak mematuhi Ben Sao, maka kamu akan mati sakit hati hingga kepalamu meledak. Faktanya, Sifeng tidak ingin mengancam seorang gadis remaja. Dia tidak menganggap itu suatu kehormatan, tetapi dia harus melakukannya untuk kembali ke benua Tianheng. Ledakan kepalamu. Gadis dari suku Naga Piton membelalakan matanya saat mendengar kalimat terakhir Sifeng. Lalu dia berbicara lagi. Kamu, kamu adalah pembatasan yang kejam. Anda berasal dari suku Gunung Wu. Anda benar-benar datang ke suku Naga Piton dengan niat jahat. Menyerahlah, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan suku Naga Piton. Suku Wushan. Sifeng menggelengkan kepalanya saat mendengar nama suku asing. Ben Sao bukan dari suku Gunung Wu, dan saya belum pernah mendengarnya. Sebenarnya, saya tidak punya niat buruk terhadap suku Naga Piton Anda. Saya hanya ingin Anda kembali ke suku Naga Piton sehingga Anda dapat membantu saya mendapatkan gulungan itu. Selama Anda mendapatkan gulungan kuno itu, Ben Sao akan menjamin keselamatan Anda. Tetapi jika kamu tidak mendengarkannya dan menghianati Ben Sao, kata-kata Sifeng terhenti. Beberapa saat kemudian, dia berbicara lagi. Tuan muda ini benar-benar tidak ingin melihat gadis kecil yang penurut dan pintar sepertimu kepalanya meledak dan otakmu berceceran kemana-mana, hanya menyisakan tubuh tanpa kepala. Ah! Mendengar kata-kata terakhir Sifeng dengan nada pelan dan seram, gadis dari suku Naga Piton kembali berteriak kaget. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya. Hanya ketika dia merasa kepalanya masih di sana barulah dia perlahan-lahan menjadi rileks. Saat wanita muda itu mengangkat tangannya, dua puncak kebanggaan yang awalnya terhalang oleh tangannya sekali lagi terungkap di depan mata Sifeng. Tindakan mengangkat tangan hingga menyentuh kepala menyebabkan puncak kembar menjadi semakin meledak. Kamu benar-benar hanya ingin aku membantumu mendapatkan gulungan kuno itu dan kamu akan melepaskan aku. Anda tidak akan membiarkan kepalaku meledak. Setelah memeriksa kepalanya, gadis itu menatap Sifeng lagi dan bertanya. Padahal, gulungan kuno itu hanyalah jurnal perjalanan peninggalan nenek moyang suku Naga Piton. Itu bukanlah gulungan kuno yang berharga, jadi tidak ada yang peduli padanya. Faktanya, itu sudah sangat tua sehingga tidak ada yang peduli. Jika mereka hanya mengambil gulungan kuno, itu bukanlah hal yang buruk bagi suku Naga Piton. Itu benar, Ben Sao adalah orang yang menepati janjinya. Sifeng menganggup dan berkata. Lalu, dia melanjutkan. Kamu bisa kembali ke suku Naga Piton sekarang. Aku akan menunggumu di sini. Saat kamu mendapatkan gulungan kuno, datang saja ke sini dan temukan aku. Kemudian, saya akan menghapus batasan pada anda dan membebaskan anda. Oke, saya akan kembali sekarang. Gadis dari suku Naga Piton menganggup dan menjawab. Kemudian, dia melihat ke arah Sifeng yang berdiri di depannya. Dia perlahan bangkit dari posisi setengah berbaring dan setengah duduk. Dasar jalan kotor, kamu tidak perlu kembali ke suku Naga Piton dan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu bisa mati saja di sini. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di langit. Setelah mendengar suara itu, alis Sifeng tiba-tiba berkerut. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seseorang tiba-tiba muncul di atasnya dan dia bahkan tidak merasakannya. Keterampilan pergerakan dan penyembunyian orang ini bisa dianggap sangat bagus. Sifeng mengangkat kepalanya dan dengan cepat melihat seorang pria berusia awal 30-an di puncak pohon besar di depannya. Dia memasang wajah serius dan mengenakan jubah binatang. Dia juga memiliki aura yang kuat dan bertenaga. Se-komandan kedua, ketika gadis dari suku naga piton juga mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit, dia dengan cepat memanggil dengan suara lembut. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Sifeng menyadari bahwa orang ini juga berasal dari suku naga piton dan disebut sebagai komandan kedua. Namun, kalau dilihat dari kata-kata dan ekspresi komandan kedua, dia sepertinya tidak terlalu ramah padanya. Kemudian, komandan kedua membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah gadis di bawah. Dia berteriak dengan marah, Jalang. Anda tidak pantas menelepon saya. Kamu adalah wanita jorok yang telah dinajiskan oleh pria dari suku lain. Anda tidak pantas menjadi wanita dari suku naga piton. Anda tidak memiliki wajah untuk hidup di dunia ini. Ah, mendengar perkataan komandan kedua, gadis itu terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Komandan kedua, Anda salah paham. Dia tidak menajiskanku. Tubuhku masih murni, dan aku belum dikotori oleh orang lain. Komandan kedua, tolong percaya padaku. Ketika gadis dari suku naga piton berbicara, wajahnya penuh permohonan. Dia bahkan memohon kepada komandan kedua untuk percaya bahwa dia masih suci. Hah. Komandan kedua mendengus dengan nada menghina dan berkata, Dia laki-laki. Dia menculik wanita sepertimu dan membawamu ke hutan besar ini. Bukankah dia akan melakukan itu padamu? Apa menurutmu aku akan percaya kata-kata abetaj sepertimu? 905. Pohon-pohon yang tinggi dan rimbun berdiri tegak, dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Itu seperti hutan purba. Ketika si Feng melihat ke arah komandan kedua yang marah dan mendengar kata-katanya yang marah, dia akhirnya memahami sumber kemarahannya. Komandan kedua ingin memanfaatkan gadis muda dari suku naga piton ini beberapa hari yang lalu. Dia telah menolak, tetapi pada akhirnya dia tidak memanfaatkannya. Sekarang, dia telah mengambil keuntungan dari gadis muda ini, yang menurutnya tidak dia manfaatkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Komandan kedua, tolong percaya padaku, saya benar-benar belum pernah dinajiskan oleh orang asing ini. Tolong percaya padaku. Gadis muda dari suku naga piton terus memohon kepada komandan kedua. Di suku naga piton, bukan masalah kecil jika seorang wanita dinajiskan oleh pria asing. Jika mereka najis, mereka akan dihukum berat sesuai aturan suku. Mereka akan disedot hingga kering oleh suku ular segudang dan mati. Mengingat status dan posisi komandan kedua dalam suku tersebut, perkataannya sangatlah penting. Jika dia mengatakan bahwa dia telah dinajiskan oleh orang asing di hutan ini, maka dia akan dianggap kotor dan najis. Tidak ada cara untuk membantahnya. Hah! Setelah mendengar perkataan gadis muda itu, komandan kedua suku naga piton mendengus dingin. Kenapa aku harus percaya kata-kata wanita kotor sepertimu? Anda tidak hanya telah dikotori oleh orang asing ini, tetapi Anda bahkan berjanji kepadanya bahwa Anda akan kembali ke suku tersebut untuk mengambil sesuatu untuknya. Jangan bilang kamu ingin kembali ke suku untuk mencuri senjata leluhur suku naga piton dan memberikannya kepada orang asing ini. Dasar jalan, beraninya kamu. Komandan kedua suku naga piton menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Gadis muda dari suku naga piton menggelengkan kepalanya berulang kali dan menyangkalnya. Sementara itu, seulas senyuman muncul di wajah Si Feng saat dia melihat ke atas ke langit, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, harus kukatakan, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang kaya. Ben Sao bisa memahami pria berpikiran sempit sepertimu. Bagaimana Anda tidak marah ketika wanita yang Anda inginkan gagal dan Anda salah mengira bahwa orang lain telah memanfaatkannya? Saya bahkan bertanya-tanya apakah Anda tidak sabar untuk membunuh wanita ini sekarang agar dia tidak merusak pemandangan Anda? Anda, setelah mendengar interupsi Si Feng, komandan kedua suku naga piton menatap Si Feng dengan lebih marah. Dia menunjuk Si Feng dan berteriak, apa yang kupikirkan tidak ada hubungannya denganmu. Dan kamu, pria asing yang mencemarkan wanita klan naga pitonku, harus mati malam ini. Kudengar panglima besar Mang dan dikalahkan olehmu. Malam ini, izinkan saya, Mang Chi, mempermalukan suku naga piton. Saya akan memberitahu semua orang siapa prajurit terkuat dari suku naga piton. Mang Mang, komandan kedua suku naga piton, tiba-tiba bergerak dan bergegas turun. Kakinya menghadap ke atas, kepalanya menghadap ke bawah, dan tangan kanannya terkepal erat. Kekuatan yang kuat dan kejam berkumpul di tinjunya. Seniman bela diri kuat lainnya yang mengembangkan kekuatan tubuh kedagingannya. Terlebih lagi, aura yang keluar dari tubuhnya tidak kalah dengan panglima besar suku naga piton. Suku naga piton sebenarnya memiliki karakter seperti itu. Para ahli di dunia ini memang lebih kuat daripada benua Tianheng saya. Melihat Mang Mang bergegas turun, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuh Si Feng juga bergerak cepat. Dia bergegas dengan tangan kanannya terkepal erat dan menemui serangan komandan kedua, Mang Mang Mang. Kedua sosok itu dengan cepat bertemu di udara. Segera setelah itu, keduanya langsung melontarkan pukulan sederhana dan kasar. Dua pukulan yang tampak biasa dan biasa-biasa saja bertabrakan satu sama lain pada saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh hutan. Bahkan ruang di sekitar mereka bergetar hebat karena kekuatan tabrakan mereka. Beberapa pohon yang mengjulang tinggi di samping keduanya meledak di bawah kekuatan mereka berdua. Saat kedua tinju bertabrakan, keduanya dikejutkan oleh kekuatan satu sama lain. Setelah itu, keduanya menarik tinju mereka secara bersamaan. Sekali lagi, kekuatan yang kuat berkumpul di tangan mereka dan meninju dengan keras. Ledakan. Raungan gemuruh lainnya bergema, dan ruangan menjadi semakin kacau. Ledakan. 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 Setelah itu, Si Feng dan komandan kedua suku naga piton terus menarik tinju mereka dan saling menyerang. Serangan mereka yang sederhana dan kejam menjadi semakin ganas seiring dengan berlanjutnya Oman. Saat pertempuran berlangsung, mereka tidak lagi hanya saling meninju dengan tinju. Sebaliknya, mereka mengayunkan tinju dan saling memukul terus-menerus. Hem, pada saat ini, Si Feng, yang berada di tengah pertempuran sengit, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sudah merasakan bahwa di langit malam dari timur, ada banyak makhluk hidup yang mendekat dengan cepat. Itu adalah arah dari suku naga piton. Mereka pasti merasakan pertarungan antara Si Feng dan anggota suku naga piton lainnya. Mereka harus bergegas ke arah ini dengan cepat. Jika itu adalah anggota suku naga piton lainnya, itu akan baik-baik saja. Namun, jika panglima besar atau ahli lain yang sekuat mereka, akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan selamat dengan dua ahli dengan kekuatan seperti itu. Tapi, setelah itu, Si Feng, yang masih menyerang dengan tinjunya, menundukkan kepalanya dan menatap gadis suku naga piton yang bersembunyi di balik pohon tidak jauh dari sana. Pertarungan antara Si Feng dan suku naga piton terlalu sengit dan mendebarkan. Untuk menghindari terguncang oleh kekuatan mereka, gadis suku naga piton harus menjauh dari mereka. Si Feng khawatir bahwa piton dragon berpikiran sempit. Dia ingin berhubungan seks dengan gadis itu tetapi gagal. Sekarang dia salah mengira Si Feng berhubungan seks dengannya, dia sudah mengungkapkan niatnya untuk membunuhnya. Jika piton dragon mengganggu dan membunuh gadis itu, akan sulit bagi Si Feng untuk mendapatkan gulungan kuno suku naga piton. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia merusak rencanaku. Si Feng berteriak dalam hatinya. Setelah itu, dia menarik tinjunya dan membentuk cetakan telapak tangan. Setelah itu, dia melayangkan pukulan ke piton dragon. Hah, melihat serangan aneh Si Feng, komandan kedua suku naga piton, suku naga piton, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, dia melayangkan pukulan keras ke Si Feng. Bam! Dua telapak tangan. Dua tinju. Sekali lagi, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Setelah keduanya bertabrakan, keduanya terlempar mundur karena kekuatan ganas dan kuat satu sama lain. Hah, Si Feng, yang terbang mundur, mendengus dingin. Setelah itu, cahaya pedang emas bersinar di tangan kanannya. Pedang setan langit tingkat kaisar bintang 9 muncul di tangan Si Feng. Sudah waktunya pertempuran berakhir, Si Feng berkata dengan dingin dengan pedang setan langit di tangannya. Sosok yang terbang mundur juga terhenti pada saat ini. Lalu, dia berlari ke depan. Membunuh. Adapun komandan kedua, Mang Pi, saat ini juga menghentikan tubuhnya yang terbang mundur. Seperti sebelumnya, dia terbang ke depan dan gelombang teriakan perang yang rendah dan dalam keluar dari mulutnya. 906. Gaya Pedang Kesembilan Jiuyu Jiuyu, Pedang Penghancur Langit Saat Si Feng berteriak, pedang setan langit di tangan Si Feng menebas dengan keras. Langit malam di depan Si Feng bergetar hebat di bawah kekuatan pedangnya. Bagaikan lautan yang bergelombang, seolah-olah tsunami sedang menyapu dan bergejolak dengan dahsyat. Si Feng telah menyadari bahwa ruang di dunia ini jauh lebih sulit daripada di benua Tianheng. Jika dia menggunakan teknik pedang ini di benua Tianheng, ruang di mana kekuatan melewatinya akan hancur, memperlihatkan celah spasial yang mengerikan. Mang Li, komandan kedua suku Nagapiton, sedang terbang ke depan, siap melancarkan serangan sengit lainnya. Tiba-tiba, dia melihat gelombang energi yang kuat datang ke arahnya. Wajahnya yang seperti baja tiba-tiba berubah. Ini, kekuatan ini. Pantas saja panglima besar Mangda dikalahkan olehnya. Serangan orang ini memang tidak sederhana. Wajah Mang Li berubah lagi. Wajahnya yang seperti baja muncul lagi. Ia berteriak, Aku, Mang Li, adalah prajurit terkuat di bawah kepala suku Nagapiton. Aku, Mang Li, adalah prajurit terkuat di bawah alam abadi. Serangan tingkat setengah dewa. Istirahat untukku. Dengan raungan yang sangat keras, cacing piton tidak mundur setengah langkah pun di hadapan energi liar dan ganas yang menyapu ke arahnya. Sebaliknya, ia meningkatkan kecepatan tubuhnya saat ia terbang ke depan untuk menghadapi serangan tersebut. Tangan kanannya sekali lagi terkepal erat saat ia dengan keras melontarkan pukulan kuat ke arah langit malam yang beriak seperti tsunami. Seolah-olah semuanya akan hancur oleh pukulan ini. Dua kekuatan luar biasa agung dan kuat tiba-tiba bertabrakan pada saat ini. Namun, saat tinju ganas Fang Piton bertabrakan dengan kekuatan pedang penghancur sembilan kata surga, ekspresi wajahnya yang seperti baja tiba-tiba berubah. Itu menunjukkan ekspresi keheranan dan keterkejutan yang luar biasa, dan matanya melebar. Ini, kekuatan ini, ini lebih kuat dariku. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, itu dia, siapa dia. Saat Piton Wom berteriak kaget, tubuhnya yang tinggi dan kokoh tiba-tiba bergetar saat suaranya turun. Pukulan ganasnya hanya berhasil memblokir kekuatan yang melonjak di depannya untuk sesaat. Saat tubuhnya bergetar, kekuatan ganas dari pukulannya langsung hancur. Kemudian, kekuatan pedang penghancur surga Jiuyu menghantam tubuhnya seperti gelombang besar. Setelah itu, aliran energi yang tak ada habisnya mengalir ke arahnya. Ah, kelabang Piton mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak kesakitan dan kengganan. Huh, si Feng, yang berdiri dengan bangga dengan pedang setan langit di tangannya, mendengus dingin. Laki-laki dari suku naga Piton ini bisa dianggap ahli sejati. Dia berspesialisasi dalam mengolah tubuh fisiknya, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan tubuh fisiknya sebanding dengan tangan kosong Yekingyu. Namun, itu hanya sebanding dengan tangan kosong Yekingyu. Ketika Yekingyu menggunakan senjata tingkat kaisar bintang 9, pedang setan langit, dan melepaskan teknik pedangnya yang unik, bagaimana kelabang Piton bisa menahannya. Tubuh tangguh mangli penuh dengan luka di bawah kekuatan pedang penghancur langit. Darah segar muncrat terus-menerus. Tubuh Piton centipede seperti perahu yang sendirian di tengah badai, dan dapat dihancurkan kapan saja. Pada saat ini, Sifeng menoleh dan menatap ke arah timur. Dia sudah merasakan aura makhluk hidup yang mendekatinya. Dia menoleh dan melihat ke arah Piton centipede yang sedang diserang dengan kekuatannya sendiri. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah gadis suku naga Piton yang bersembunyi di dekatnya. Sifeng bergerak lagi dan bergegas menuju Piton centipede di depannya. Segera, dia berada di depan Piton centipede. Kemudian, sebuah tanda putih muncul di telapak tangan kiri Sifeng dan dia menamparnya ke arah Piton centipede. Pada saat ini, Piton centipede tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan serangan Sifeng. Telapak tangan Sifeng mendarat tepat di dada Piton centipede. Ah, raungan menyakitkan lainnya keluar dari mulut ular Piton itu. Serangan Sifeng tidak hanya melukai Piton centipede lagi, tapi juga memasang segel pembatas ke dada Piton centipede. Jika dia ingin mendapatkan gulungan kuno benua Tianheng, Sifeng merasa bahwa gadis itu dan komandan kedua suku naga Piton akan dapat menjamin kesuksesannya. Kemudian, telapak tangan Sifeng, yang tadinya berada di dada Piton centipede, berubah menjadi cakar dan meraih mantel bulu Piton centipede. Kemudian, lampu merah darah iblis menyala. Saat lampu merah darah turun, komandan kedua suku naga Piton menghilang. Dia telah tersedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Sifeng. Setelah menangkap ke labang Piton, Sifeng menukik ke bawah dan bergegas menuju pohon tempat gadis suku naga Piton bersembunyi. Ledakan. Dengan ledakan keras, bumi berguncang. Sifeng meninju pohon itu. Pohon yang mengjulang tinggi itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan pukulan Sifeng. Itu berubah menjadi bubuk kayu dan tersebar di bumi yang berguncang. Pohon yang menghalangi jalan menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi tumpukan besar serbuk kayu. Sosok gadis suku naga Piton terungkap seketika. Dengan sangat cepat, sosok Sifeng turun. Dengan gerakan tangan kirinya, ia meraih pinggang elastis gadis itu. Kemudian, dengan gadis dipelukannya, Sifeng menukik dan menembak ke langit malam seperti bola meriam. Segera, keduanya menghilang ke langit malam. Tidak lama setelah Sifeng pergi, di langit malam di sebelah timur, dua sosok melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka sampai di atas hutan, kedua sosok itu tiba-tiba berhenti. Salah satunya adalah Mangda, panglima besar suku naga Piton, yang pernah dilawan Sifeng sebelumnya. Orang lain hampir sama dengan Mangda dalam hal pakaian dan fisik. Dia sedikit lebih muda, sekitar 30 tahun, dan seekor ular es besar melingkari pinggangnya. Orang ini adalah Manggang, komandan ketiga suku naga Piton. Ketika dua prajurit suku naga Piton tiba, mereka menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, Mangda berkata, ada bekas pertempuran di bawah sana. Itu benar, Manggang menganggup dan menjawab dengan suara rendah. Lalu dia berkata, dan saya bisa merasakan sisa kekuatan dari komandan kedua, Piton Centipede. Tampaknya komandan kedua bertarung dengan seseorang di sini. Sebagai pejuang suku naga Piton yang memupuk kekuatan yang sama, tidak mengherankan jika Manggang bisa merasakan sisa kekuatan Piton Centipede. Saya khawatir Piton Centipede sudah mati. Mangda berkata dengan suara rendah. Aku pernah bertarung dengan orang itu sebelumnya. Kekuatannya setara dengan milikmu dan milikku. Tapi dia memiliki senjata aneh tingkat kaisar bintang 9. Dengan senjata itu, dia bisa melancarkan serangan dahsyat yang lebih kuat dari kita. 907. Dua sosok tinggi dan kokoh berdiri dengan gagah di langit malam hutan. Tak lama kemudian, lebih banyak lagi sosok muncul di langit malam sebelah timur. Para prajurit suku naga Piton juga berhasil menyusul. Kekuatan fisik mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan komandan pertama Mangda dan komandan ketiga Manggang. Oleh karena itu, mereka secara alami tertinggal jauh oleh mereka berdua. Setelah itu, Panglima Besar Mangda perlahan mengangkat kepalanya dan memandang langit malam di barat. Dia berkata, Menurut fluktuasi energi yang saya rasakan, orang itu seharusnya menuju ke arah ini. Ayo kejar! Arah ini, komandan ketiga Manggang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke barat. Arah ini, di luar hutan, adalah tempat suku Yan berada. Komandan pertama, tidak pantas bagi kita untuk membawa begitu banyak prajurit suku naga Piton. Suku-suku Yan. Setelah menerima peringatan Manggang, Mangda sekali lagi menundukkan kepalanya untuk melihat hutan besar di bawahnya. Kemudian, dia mengikuti jalan di hutan besar dan perlahan mengangguk. Teruskan, ini memang wilayah suku Yan. Walaupun suku kami dan suku Yan selalu hidup rukun bahkan membentuk aliansi untuk melawan kejahatan suku penyihir gunung, namun memang tidak pantas bagi kami untuk membawa begitu banyak prajurit suku naga Piton ke wilayah mereka. Komandan pertama Mangda berbalik dan meneriaki para prajurit suku naga Piton, wilayah suku Yan ada di depan. Prajurit suku naga Piton, berhenti di sini. Atas perintah Mangda, semua prajurit suku naga Piton menghentikan langkah mereka dan berdiri tegak dan bangga di langit malam. Kali ini, Mangda berbicara lagi. Dia berkata kepada ratusan prajurit suku naga Piton, orang cabul itu mungkin telah memasuki wilayah suku Yan. Komandan ketiga dan aku sedang bersiap untuk memasuki wilayah suku Yan. Kalian semua, kembalilah ke suku naga Piton kami dulu. Sekarang pemimpin suku tidak ada, suku tersebut hanya dijaga oleh komandan keempat dan kurang dari seribu prajurit. Kita harus selalu waspada terhadap suku penyihir gunung yang jahat untuk mencegah mereka melancarkan serangan diam-diam saat kita pergi. Komandan pertama benar, kita harus selalu waspada terhadap suku penyihir gunung yang jahat. Meskipun orang cabul itu tercela dan mencuri wanita kita, dia tidak bisa dibandingkan dengan suku penyihir gunung yang jahat dan kejam. Memang tidak pantas bagi banyak dari kita untuk memasuki suku kelanian. Setelah mendengar kata-kata Weida, para prajurit suku naga Piton mengangguk setuju. Komandan pertama, komandan ketiga, ayo kembali ke suku naga Piton. Kata orang lain, waspada terhadap serangan diam-diam dari suku penyihir gunung yang jahat. Ayo pergi, dengarkan panglima besar, kembalilah ke suku naga Piton kami dan lindungi suku naga Piton kami. Setelah itu, para prajurit suku naga Piton berbalik dan menuju ke arah timur, tempat suku naga Piton berada. Mereka melayang di udara dan kembali. Setelah anggota suku itu pergi, panglima pertama dan panglima ketiga suku naga Piton, Mangda, dan Manggang, berbalik dan menghadap ke barat. Setelah itu, keduanya melaju dan mengejar sekelompok anggota suku. Di langit malam, Sifeng masih terbang dengan kecepatan tinggi dengan gadis dari suku naga Piton di pelukannya. Dia bisa merasakan ada dua aura yang mengejarnya dari jauh. Jika tebakannya benar, kedua aura ini seharusnya milik dua pembangkit tenaga listrik suku naga Piton. Sebelumnya, ia pernah melihat panglima pertama suku naga Piton, Mangda, yang setara dengan panglima pertama dan panglima kedua, Manggang. Tidak mengherankan jika suku naga Piton memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik dengan tubuh fisik yang kuat. Saat dia terus terbang dengan kecepatan tinggi, Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap gadis dari suku naga Piton. Dia bertanya, berapa banyak orang di suku naga Piton yang sekuat ria besar itu? Maksudmu komandan kedua? Mendengar pertanyaan Sifeng, gadis itu menatap Sifeng dan bertanya. Ya, itu dia, kata Sifeng. Kekuatan fisik komandan kedua telah mencapai tingkat kaisar bintang sembilan. Di suku naga Piton kami, kekuatan tempurnya setara dengan komandan pertama. Ada juga komandan ketiga dan keempat yang telah mencapai level kaisar bintang sembilan. Namun, ku dengar kekuatan tempur mereka sedikit kalah dengan komandan pertama dan komandan kedua, jawab gadis itu jujur. Sekarang dia telah ditawan oleh pria ini untuk waktu yang lama, dia takut. Takut orang-orang dari suku naga Piton akan menjadi seperti komandan kedua ketika mereka melihatnya dan berpikir bahwa dia telah dinajiskan oleh pria ini. Jika itu masalahnya. Saat ini, gadis dari suku naga Piton tidak berani kembali ke suku naga Piton. Meski dia masih perawan, siapa yang akan mempercayainya setelah sekian lama? Di benua Wastelen, pria mana yang tidak menyukai wanita? Dia tidak akan membiarkan seorang wanita pergi setelah melakukan hal seperti itu padanya. Wanita muda dari suku naga Piton bahkan merasa sedikit lega dan bersyukur. Jika pria ini tidak mengalahkan komandan kedua, dia mungkin dibunuh oleh komandan kedua karena marah. Pria yang kuat dan tampan. Sayangnya dia bukan anggota suku naga Piton. Ya, bukan itu. Sekarang saya tidak bisa lagi kembali ke suku naga Piton. Saya tidak lagi memiliki ikatan dengan suku naga Piton. Mungkin, mungkin sebaiknya aku mengikutinya saja mulai sekarang. Imajinasi gadis itu menjadi liar. Saat dia memikirkannya, wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah mendengar jawaban gadis itu, si Feng tidak memperhatikannya. Tentu saja, dia tidak memperhatikan wajahnya yang sedikit merah. Satu suku sebenarnya berhasil menghasilkan empat ahli yang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang sembilan. Saya ingin tahu apakah suku kuat lainnya juga sama. Kalau begitu, maka dunia ini sungguh luar biasa. Hem, si Feng terbang keluar dari hutan bersama gadis dari suku naga Piton tanpa sadar. Pada saat ini, si Feng segera merasakan suhu di sekitarnya naik beberapa derajat. Panas sekali. Si Feng mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Di bawah, si Feng segera melihat banyak kawah gunung berapi yang padat. Dari waktu ke waktu, api akan menyembur ke udara seperti naga api, berputar-putar di udara. Gadis dari suku naga Piton juga merasakan perubahan suhu. Dia menunduk ke tanah dan berseru, ini, ini bukan wilayah suku Yan, kan? Suku Yan. Si Feng memandang gadis itu dan bertanya. Saya pernah mendengar dari anggota suku saya bahwa wilayah suku Yan berada di luar hutan Wastelen, jawab gadis dari suku naga Piton. Bagaimana suku Yan dibandingkan dengan suku naga Piton? Si Feng menanyakan pertanyaan paling penting. 908. Bahkan lebih kuat dari suku naga Pitonmu. Si Feng kaget saat mendengar apa yang dikatakan gadis dari suku naga Piton. Wajahnya berubah serius. Klan naga Piton memiliki empat komandan yang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kaisar bintang 9. Ada juga pemimpin klan alam setengah dewa yang misterius dan bahkan lebih kuat. Si Feng sudah waspada terhadap suku naga Piton karena ada dua aura yang mengejarnya, memaksanya melarikan diri. Jika dia menarik perhatian suku Yan yang lebih kuat, bagaimana dia bisa melawan mereka? Memikirkan hal ini, sosok Si Feng yang bergerak cepat tiba-tiba terhenti. Namun, saat Stoney Maple berhenti, pilar api tiba-tiba melesat keluar dari kawah gunung berapi di bawah dan membubung ke langit. Aura yang kuat muncul dari bawah. Ekspresi Si Feng berubah drastis. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Pilar api keluar dari kawah gunung berapi. Jumlahnya ribuan. Dalam sekejap mata, Si Feng dikelilingi oleh pilar api. Si Feng melihat bahwa di dalam setiap pilar api yang padat, ada sosok berapi-api yang samar-samar terlihat. Tokoh-tokoh ini pastilah orang-orang dari klan Yan yang disebutkan gadis itu. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin di wilayah suku Yan tanpa izin. Pada saat ini, suara agung terdengar di kejauhan. Suara itu bergema di seluruh negeri. Si Feng melihat melalui pilar api dan melihat pilar api yang sangat besar. Seolah-olah itu bisa menopang langit. Ada aura yang sangat kuat di pilar api. Panas sekali hingga seolah-olah bisa membakar segalanya. Aura ini. Ini sangat kuat. Si Feng sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada seorang kultifator yang begitu kuat di dunia ini. Si Feng tahu bahwa dibandingkan dengan orang di pilar api, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mungkinkah ini yang disebut alam pesilat setengah dewa? Alam ketuhanan. Itu adalah ahli alam ketuhanan. Aura ini sebanding dengan auraku bertahun-tahun yang lalu. Tepat pada saat ini, api suci yang menyatu dengan dan Tian Si Feng berseru. Alam ketuhanan. Sebanding dengan milik Anda, setelah mendengar kata-kata Saint Flame, Si Feng terkejut lagi. Sejauh yang dia tahu, api suci adalah api surgawi dari alam ketuhanan. Dia mengatakan bahwa orang yang berada di tiang api itu sebanding dengan. Saya mengerti sekarang, Si Feng sadar dan bergumam, di benua Tianheng, alam orang ini dan alam api suci disebut alam ketuhanan. Namun, di benua Wastelen, alam ini hanyalah alam demikot. Menurut apa yang dikatakan gadis muda ini, ada banyak legenda ahli negara ketuhanan di dunia ini. Kalau begitu, di masa lalu dunia ini, mungkin ada alam yang lebih kuat di atas alam demikot. Hanya wilayah itu yang memenuhi syarat untuk disebut negara ketuhanan. Aku tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Alam tingkat dewa yang dia kejar dengan susah payah saat itu hanyalah disebut alam setengah dewa di dunia ini. Terlebih lagi, saya bukan satu-satunya yang telah mencapai rana ini. Setidaknya, Si Feng telah mendengar dari gadis itu bahwa kepala suku naga piton juga telah mencapai alam demikot. Sebagai orang terkuat di dunia, Si Feng mau tidak mau merasa sedikit kecewa setelah datang ke benua Wastelen dan bertemu dengan seorang ahli sejati. Siapa kamu? Kepala suku Yan kami bertanya mengapa Anda masuk tanpa izin ke wilayah suku kami. Jika Anda tidak menjawab, kami akan mengambil nyawa Anda. Pada saat ini, raungan kemarahan datang dari tiang api yang sangat besar dibandingkan tiang api lainnya. Mendengar raungan itu, Si Feng bisa merasakan aura nyala api yang memancar dari pilar api itu. Kekuatan orang ini telah mencapai alam Kaisar Bintang Sembilan dan sebanding dengan miliknya. Di antara pilar api yang padat, ada empat orang yang telah mencapai tingkat aura ini. Ini berarti bahwa selain ahli alam setengah dewa itu, ada lima orang lain yang kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Bintang Sembilan yang sebanding dengannya. Segera setelah itu, di dalam pilar api yang baru saja berbicara, seluruh pilar api tiba-tiba menggulung dan berubah menjadi bentuk binatang api. Di atas api besar, sesosok tubuh kekar yang terbakar dengan amukan api berdiri dengan bangga, seolah-olah dia adalah manusia api. Binatang api raksasa itu tiba-tiba bergerak. Itu melewati pilar api yang padat dan dengan cepat bergegas menuju Sifeng. Ini adalah wilayah suku Yan. Rumor mengatakan bahwa kekuatan mereka berlipat ganda di wilayah panas terik ini. Selanjutnya seluruh suku mereka dimobilisasi. Anda bukan tandingan mereka. Saat ini, Anda harus meminta maaf kepada mereka dan mengatakan bahwa Anda salah memasuki tempat ini. Kalau begitu, kami akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gadis dari suku Nagapiton buru-buru berkata kepada Sifeng sambil melihat binatang api raksasa yang bergegas ke arah mereka dengan aura agresif dan sosok kuat di atas binatang api raksasa itu. Dia benar-benar takut kalau pria ini akan ceroboh dan menyeretnya ke bawah bersamanya. Belum lama ini, dia seperti ini di suku Nagapiton. Di wilayah suku Nagapiton, dia sering bertarung dengan panglima besar. Selama periode waktu ini, pemimpin suku memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak berada di suku Nagapiton. Jika pemimpin suku ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi di sini. Setelah mendengar kata-kata gadis muda itu, Sifeng melihat ke arah api besar di depannya yang menyerbu ke arahnya dengan cara yang mengancam. Dia perlahan melonggarkan cengkeramannya pada gadis muda dari suku Nagapiton dan terus menatap ke depannya. Saya terbang melewati hutan di belakang kami. Saya tidak tahu bahwa ini adalah wilayah suku Yan. Jika aku mengganggumu, aku akan pergi sekarang. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Ada lima ahli realem Kaisar Bintang Sembilan di sini dan satu ahli realem Demigod. Dia bukan tandingan mereka dan hanya bisa mundur. Meskipun ada dua aura dari suku Nagapiton yang mengejar mereka, dan kekuatan jiwa Sifeng yang tajam sudah merasakan bahwa mereka telah memasuki wilayah suku Yan, masih lebih baik melawan mereka daripada melawan para tiran lokal ini. Huff! Sekarang kamu berbicara. Sekarang kamu bilang kamu tidak tahu. Sekarang kamu bilang kamu akan pergi. Bukankah sudah terlambat? Pada saat ini, di atas api berbentuk raksasa, api humanoid, yang tubuhnya juga terbakar dengan amukan api, mendengus dingin. Kamu berpakaian aneh dan berbicara aneh. Kemungkinan besar kamu adalah suku penyihir gunung yang jahat. Kamu mencoba menyelinap ke suku Yan untuk memata-matai kami. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ah! Suku penyihir gunung yang jahat. Bukan itu. Kami bukan suku penyihir gunung yang jahat. Saya dari suku Nagapiton. Gadis dari suku Nagapiton buru-buru menjelaskan pada api humanoid. 909 Huff! Suku Nagapiton. Mendengar perkataan gadis suku Nagapiton, pria di atas api raksasa itu mendengus lagi. Kamu telah masuk tanpa izin ke suku Yan ku. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar mata-mata suku Nagapiton atau mata-mata suku penyihir gunung yang jahat. Aku akan menjatuhkanmu dan menginterogasimu dengan api ekstremku. Kamu akan katakan padaku yang sebenarnya. Sekarang, sepertinya orang-orang dari suku Yan menyerang dengan agresif. Sepertinya mereka akan bertarung. Saat ini, mereka dikelilingi oleh orang-orang dari klan Yan. Ada ahli tingkat kaisar bintang 9 yang mengawasi mereka dari segala arah. Selanjutnya, ada ahli tingkat setengah dewa dari klan Yan di depan. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk membunuh jalan keluarnya. Namun, bukan gaya Si Feng yang membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan dan membiarkan orang-orang yang menagih melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Cahaya pedang emas menyala di tangan kanannya. Pedang iblis langit tingkat kaisar bintang 9, yang telah berubah menjadi pola pedang, muncul di tangan Si Feng sekali lagi. Saat nyala api raksasa berbentuk nyala api raksasa mendekat, panas terik dari nyala api menyerbu. Si Feng berteriak dengan suara rendah, Jiuyu. Pedang penghancur langit. Lalu, Si Feng mengayunkan pedangnya secara horizontal. Dia menggunakan salah satu jurus pembunuh terkuatnya, jurus ke-9 dari pedang penghancur langit Jiuyu. Pedang penghancur langit Jiuyu. Saat dia mengayunkan pedangnya, ruang di depannya bergetar dan menderu seperti ombak. Seolah-olah ia telah berubah menjadi lautan tak kasat mata dengan kekuatan melahap dan menghancurkan yang kuat. Kekuatan ini, lihat bagaimana aku akan menghancurkannya. Pada saat ini, ahli dari klan Yan yang berdiri dengan bangga di atas api raksasa yang menyerupai binatang itu masih dengan cepat mendekati Si Feng bersama dengan api raksasa yang menyerupai binatang itu. Ketika dia merasakan kekuatan pedang Si Feng, bukan saja dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, sosoknya yang menyala-nyala menukik turun dari binatang api raksasa itu. Dia mendekati kekuatan pedang penghancur langit Jiuyu dengan kecepatan yang lebih cepat. Api bunuh. Sosok api yang dengan cepat menyelam ke bawah mengeluarkan raungan marah. Tangannya, yang juga terbakar oleh amukan api, digenggam erat dan diangkat tinggi. Kemudian, tiba-tiba benda itu terbanting ke bawah secara diagonal. Seketika, kobaran api yang sepertinya mampu membakar segala sesuatu di dunia diledakkan oleh ahli suku Yan. Lautan api yang melonjak mengalir menuju kekuatan yang dilepaskan oleh Si Feng. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kobaran api membentuk karakter, bunuh, raksasa. Tidak hanya memancarkan suhu tinggi yang dapat membakar segalanya, tetapi juga memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jurus ini adalah salah satu kahlian utama suku Yan. Segera setelah itu, dua energi yang sangat kuat yang keduanya memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat tiba-tiba bertabrakan, menyebabkan seluruh wilayah menjadi semakin mengamuk. Setelah Si Feng meluncurkan pedang penghancur sembilan neder surga, dia melihat pihak lain melancarkan serangan api yang berkobar. Setelah merasakan kekuatan pihak lain, sudut mulut Si Feng melengkung, memperlihatkan senyuman dingin, dan bergumam. Huh, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menahan keterampilan pedang terkuat yang dilepaskan oleh persenjataan pertempuran tingkat kaisar bintang sembilan milikku? Hancur! Tepat setelah Si Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ahli suku Yan yang melepaskan amukan api tiba-tiba berteriak tak percaya, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Di hadapan kekuatan tak kasat mata dari pedang penghancur langit milik Jiuyu, kobaran api yang dilepaskan oleh ahli suku Yan seketika menjadi kacau dan tidak stabil. Kemudian, kobaran api dibubarkan oleh kekuatan tak kasat mata dan kehilangan kekuatan api aslinya. Di wilayah suku Yan kita, aura panasnya mampu membuat kekuatanku semakin kuat. Keahlian utama suku Yan kami, Flame Kill, sangat kuat. Kami berdua adalah ahli tingkat kaisar bintang sembilan. Namun, serangan abis-habisanku sebenarnya lebih rendah dari miliknya. Pakar suku Yan yang diselimuti amukan api merasa sulit menerima bahwa keterampilan pamungkasnya telah dilahap oleh kekuatan tak kasat mata. Karena keadaan pikirannya saat ini, kobaran api di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah mereka diterpa angin kencang dan akan segera padam. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat yang dilepaskan oleh Si Feng masih melonjak ke depan. Itu akan menelan ahli suku Yan. Huh, jadi ternyata kamu adalah orang yang hanya mempunyai kekuatan kultifasi namun pikirannya labil. Anda telah kehilangan keinginan untuk bertarung setelah pukulan seperti itu dan sekarang berada di bawah kekuasaan saya. Hasil pertarungan antara kultifator seperti itu dan aku telah ditentukan, kata Si Feng dengan nada menghina sambil menatap ahli suku Yan yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Si Feng secara alami merasa meremehkan kultifator seperti itu. Serangannya hanya dibubarkan oleh serangan Si Feng. Karena itu, dia telah kehilangan keinginannya untuk bertarung dan membiarkan kekuatan pedang penghancur langit Ji Wiyu menyerang tubuhnya. Saat kekuatan tak terlihat itu hendak menyerang tubuh ahli suku Yan, suara yang sangat kuat yang sepertinya datang dari surga bergema sekali lagi. Bodoh! Mendengar suara itu, ekspresi Si Feng berubah. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi serius. Dengan suara itu, pedang penghancur langit Ji Wiyu, kekuatan tak terlihat yang hendak menyerang ahli suku Yan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah hal itu belum pernah muncul di dunia ini. Hanya dengan suara, hanya dengan pikiran, serangan habis-habisan telah dihancurkan. Apakah ini, kekuatan yang dia kejar selama ini? Apakah ini kekuatan tingkat dewa yang telah lama dikabarkan di benua Tianheng? Di benua Wastelen ini, itu hanyalah kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Setelah menyaksikan kedalaman dan kekuatan seorang demigod, Si Feng tahu bahwa mustahil baginya untuk berjuang keluar dari wilayah suku Yan. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Jika orang itu menginginkan nyawanya, itu hanya membutuhkan pemikiran. Meskipun alam kaisar bela diri bintang sembilan dan alam demigod hanya berjarak satu langkah, mereka adalah dua alam yang sangat berbeda. Mereka yang belum memasuki alam pesilat setengah dewa tidak akan pernah memahami kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Setelah itu, sosok tiba-tiba muncul di depan Si Feng tanpa suara. Pendatang barunya adalah seorang pria parubaya dengan wajah serius dan aura bermartabat. Dia memiliki aura seorang kaisar. Orang ini diam-diam melayang di depan Si Feng. Tanpa melakukan apapun, Si Feng merasakan tekanan yang kuat. Si Feng sudah tahu bahwa orang ini adalah pemimpin suku Yan, pakar alam demigod. Dalam sekejap mata, dia diam-diam muncul di depan Si Feng dari jarak seratus meter. Ayah! Ayah! Pada saat ini, ahli suku Yan yang telah bertarung dengan Si Feng melihat pria parubaya muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan berlutut dengan satu kaki. Saat dia berlutut, api yang berkobar di tubuhnya segera bergulir kembali ke dalam dagingnya dan menghilang, memperlihatkan sosok muda dan kuat serta wajah muda dan tegas. Tanpa diduga, orang ini adalah putra pemimpin suku Yan. 910 Di langit di atas suku Yan, dan Gui, putra pemimpin suku Yan, Yan Lun, mendengar kata-kata ayahnya dan dengan cepat berkata, Ayah, Luner akan bekerja lebih keras di masa depan. Saya tidak akan mengecewakanmu lagi. Pemimpin suku Yan memiliki tiga orang putra. Semuanya ingin mewarisi posisi pemimpin suku Yan di masa depan. Yan Lun tidak ingin mengecewakan ayahnya. Yan Lun membela orang luar karena dia ingin pamer di depan ayahnya. Namun, dia tidak hanya gagal melakukannya, dia juga dikalahkan di wilayah suku Yan, di mana dia bisa menjadi lebih kuat. Yan Lun tidak hanya kehilangan muka di mata suku Yan, ayahnya juga mengatakan bahwa dia kurang pengalaman bertempur. Orang ini, itu semua karena orang ini. Beraninya dia mengalahkanku dan mempermalukanku. Aku, Yan Lun, bersumpah. Suatu hari, aku akan mencabik-cabiknya. Yan Lun mengangkat kepalanya dan menatap si Feng di depannya sambil berkata dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini, pemimpin suku Yan, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan aura seperti seorang kaisar, masih menatap si Feng. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sangat baik. Anda memiliki kekuatan dan keberanian di usia yang begitu muda. Saya harus mengakui bahwa bakat Anda jauh lebih besar daripada bakat anak saya. Ayah, ketika dia mendengar ayahnya berkata bahwa orang ini jauh lebih kuat darinya, Yan Lun berkata dengan enggan. Pemimpin suku Yan mengabaikan Yan Lun dan terus menatap si Feng. Dia berkata, namun, jika kamu benar-benar mata-mata dukun gunung, maka kamu akan menjadi ancaman bagi suku Yan di masa depan. Jadi, apakah kamu benar atau tidak, kamu harus mati hari ini. Tepat pada saat ketua klan Yan mengucapkan kata, mati, si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan tak berbentuk dan kuat dengan cepat turun dari langit. Hal itu menekannya. Tubuh si Feng dikunci oleh kekuatan itu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya kehancuran yang menunggunya di bawah kekuatan ini. Melapor ke pemimpin suku, ada dua orang di luar yang mengatakan bahwa mereka adalah komandan pertama dan komandan ketiga suku Nagapiton. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Pada saat ini, tidak jauh di belakang si Feng, seorang prajurit suku Yan tiba-tiba berteriak. Suku Nagapiton. Pemimpin suku Yan bergumam dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, gadis suku Nagapiton di belakang si Feng buru-buru berteriak, itu adalah komandan pertama dan komandan ketiga. Pemimpin klanian, kami sebenarnya bukan suku dukun gunung yang jahat. Sekarang komandan pertama dan komandan ketiga ada di sini, dia bisa membuktikannya. Apakah kamu benar-benar dari suku Nagapiton? Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita muda itu, kepala klanian mengalihkan pandangannya ke si Feng lagi. Di wajahnya yang acu tak acu, dia mulai mengerutkan kening. Suku Yan telah berurusan dengan suku Nagapiton berkali-kali. Pemuda ini, apakah itu pakaiannya, budidayanya, atau keterampilan bertarung yang dia gunakan, sama sekali bukan anggota suku Nagapiton. Namun, sambil berpikir, pemimpin klanian menarik tangannya yang menekan si Feng. Tiba-tiba, si Feng merasakan kekuatan yang dia tekan tiba-tiba menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Kekuatan seorang setengah dewa, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Ini, perasaan ini, perasaan hidup dan mati di tangan orang lain, membuat si Feng merasa sangat tidak nyaman dan tertekan. Saya, saya harus menjadi lebih kuat. Saya harus menerobos lagi. Hanya saya yang bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Saya tidak bisa membiarkan orang lain menentukan hidup dan mati saya sendiri. Klanian, pemimpin klanian, si Feng mengepalkan tangan kirinya dan tangan kanannya dengan erat. Pedang setan langit di tangannya sedikit gemetar saat dia menatap dingin ke arah pemimpin klanian di depannya. Pada saat ini, pemimpin klanian membuka mulutnya dan berkata kepada prajurit klanian yang datang untuk melapor, biarkan dua orang dari suku Nagapiton datang ke sini. Ya, jawab prajurit klanian. Kemudian, dia berbalik, berubah menjadi api, dan melesat ke langit. Suku Nagapiton tahu bahwa ini adalah wilayah klanian. Oleh karena itu, tidak seperti si Feng, yang menerobos masuk tanpa izin, mereka harus mengikuti aturan klanian dan melapor ke klanian. Mereka hanya bisa masuk setelah mendapat izin dari klanian. Jika tidak, masuk tanpa izin ke wilayah klanian akan menjadi pelanggaran terhadap aturan klanian. Itu sama saja dengan orang luar yang masuk tanpa izin ke wilayah suku Nagapiton. Segera, prajurit klanian yang pergi terbang kembali. Di belakangnya, ada dua pria berotot dengan ular besar di pinggangnya. Mereka adalah dua komandan suku Nagapiton. Panglima pertama, Mangda, dan panglima ketiga, Manggang. Salam untuk pemimpin klanian. Ketika Mangda dan Manggang tiba dan melihat pemimpin klanian, mereka mengepalkan tangan dan meletakkannya di depan dada. Mereka membungkuk sedikit dan menyapa pemimpin klanian dengan etiket Benua Wastelen. Meskipun mereka berdua melihat si Feng dan gadis suku Nagapiton, Xiaomi, yang telah diculik oleh si Feng, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyapa pemimpin klanian. Baiklah, klanian dan suku Nagapiton pernah membentuk persaudaraan untuk melawan suku penyihir gunung yang jahat. Kedua klan kami adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu formal, kata pemimpin klanian kepada Mangda dan Manggang. Kemudian, pemimpin klanian memandang si Feng dan gadis dari suku Nagapiton dan bertanya, apakah kalian berdua mengenali keduanya? Komandan pertama, komandan ketiga, gadis dari suku Nagapiton itu berteriak pada Mangda dan Manggang. Sebelum Mangda dan Manggang berbalik, Mangda berkata kepada pemimpin klanian, gadis ini adalah gadis dari suku Nagapiton. Malam ini, pria yang tidak diketahui asal usulnya masuk tanpa izin ke wilayah suku Nagapiton dan menculik gadis ini. Kami mengejarnya ke wilayah Anda karena ini. Oh, setelah mendengar perkataan Mangda, pemimpin klanian berkata dengan lembut, jadi kamu tidak tahu dari mana orang ini berasal. Ya, Mangda mengangguk. Kami menduga keterampilan rahasia dan keterampilan bertarung orang ini sangat aneh. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemungkinan besar dia berasal dari suku penyihir gunung yang jahat dan aneh. Saya juga curiga orang ini berasal dari suku penyihir gunung. Pemimpin klanian mengangguk sedikit dan berkata, namun, tidak masalah apakah dia berasal dari suku penyihir gunung atau tidak. Demi perdamaian suku kita di masa depan, kita harus melenyapkannya sekarang. Pemimpin klanian bijaksana, Mangda dan Manggang mengangguk pada saat yang sama setelah mendengar kata-kata pemimpin klanian. Tepat setelah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh kepala klan klanian terdengar, Sifeng segera merasakan bahwa kekuatan besar dan tak berbentuk yang telah menghilang sebelumnya sekali lagi diam-diam muncul di atasnya. Itu telah mengunci tubuhnya. Segera setelah itu, Sifeng sekali lagi merasakan tekanan yang kuat. Pada saat ini, bahkan bernapas dan bergerak pun menjadi sangat sulit. Setelah itu, kekuatan tak kasat mata tiba-tiba menekannya. Terima kasih telah menonton!